Tujuan berternak ayam kampung adalah keuntungan, bukan kesibukan dan kerugian. Salam peternak, salam sukses selalu untuk peternak, terutama peternak ayam kampung, baik ayam kampung asli, akar, ayam kampung istilahnya joper, maupun ayam kampung unggulan, ayam kampung KUB, ataupun ayam kampung sentul seleksi, mudah-mudahan bapak-bapak, sahabat peternak, maupun peternak pemula, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap dengan tujuan untuk menambah pendapatan ataupun penghasilan untuk kejahteraan keluarga dalam pegang usaha peternakan ayam. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit memberikan pengalaman, keberhasilan, maupun kesuksesan dalam merintis usaha peternakan ayam kampung. Tentunya untuk usaha ini tidak semata-mata kebetulan, namun semua jenis usaha ataupun budidaya, terutama peternakan, perlu adanya beberapa faktor untuk mendukung keberhasilan ataupun kesuksesan dari usaha peternak ayam kampung itu. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan antara ayam kampung itu, yang sebetulnya ayam kampung ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kita, hanya cara sistem pemeliharaannya yang berbeda. Kalau zaman dulu itu ayam diumbar, dibiarkan hidup, dibiarkan dia mencari makan sendiri, nah mungkin kalau sekarang sudah berbeda cara dan sistem pemeliharaannya. Karena diharapkan untuk memelihara ayam ini, kita mengharapkan ada hasil tambahan pemasukan untuk kebutuhan keuangan kita. Bukan sekedar untuk memelihara dengan sitim umbaran yang akan diambil untungnya ataupun hanya dimakan sendiri. Sahabat peternak dan rekan-rekan peternak semuanya, untuk mengawali kita budidaya ternak yang akan diambil manfaatnya ke depan, sehingga bisa berkembang biak, bisa menjadikan hasil tambahan maupun hasil pokok untuk keluarga kita, sehingga anak-anak kita kemudian kebutuhan rumah tangga bisa tertopang oleh hasil peternakan dari budaya ayam kampung. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah bibit, bibit ayam kampung yang saat ini sudah tersedia banyak variannya, yaitu seperti ayam chopper, walaupun tidak sepenuhnya adalah ayam kampung. Kemudian yang akhir-akhir ini ayam jenis unggulan, ayam kampung lokal yang betul-betul sudah mengalami seleksi dan pemulihaan, sehingga kualitas dan daya tahannya tidak diraguan lagi. Sehingga bagaimana kita mengawali usaha ini dengan bibit ataupun benih yang betul-betul berkualitas. Sehingga hasil yang akan kita tetapkan adalah hasil yang maksimal, itu yang pertama. Kemudian setelah kita mengetahui arah ataupun jenis ayam yang akan kita pelihara, kita harus mencari tahu ataupun mencari pengetahuan tentang ayam KUB itu, sehingga kita tidak tertipu ataupun tidak salah pilih apa itu sebenarnya ayam KUB. Jadi kita perlu mengetahui, mempelajari, kemudian mencari tahu kemana saja kita cari, baik itu di online, kemudian buku ataupun peternak-peternak yang sudah kita kenal, sehingga kita tidak keliru. Jadi kita mencari, menggali informasi seluas-luasnya tentang jenis ayam yang akan kita pelihara itu. Sehingga langkah yang kita awali dengan niat untuk peternak, untuk mengisi waktu, untuk mencari pendapatan, untuk mencari penghasilan, itu bisa tertentui. Sehingga ayam yang akan kita pelihara tidak menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan kebangkutan, ataupun malah menimbulkan stres karena kerugian, karena salah pilih. Kemudian, peternak ayam, kita perlu pelajari. Ini keuntungan, kerugiannya dengan peternak ayam ini dibandingkan dengan usaha yang lain, jadi kalau usaha peternak ayam ini bagaimana, kemudian modalnya berapa, hasilnya nanti bagaimana, kemudian lingkungannya bagaimana, ini yang perlu kita pikirkan sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya. Kita perlu hitung-hitung betul biaya modal sampai keuntungan, sampai sekitulah apapun kita hitung, kita perlu melatihkan. Kemudian langkah yang keempat, yaitu kita kalau ada program dari pemerintah, ataupun pelatihan maupun seminar-seminar tentang peternakan, terutama peternakan ungas, langsung menjuduk pada peternakan, sehingga peternakan ayam kampung, tidak salahnya, kita mengikuti, kita menghadiri seminar itu, karena apa? Langkah yang akan kita tuju, langkah yang akan kita jalani adalah jangka panjang, sehingga pengetahuan ilmu, kemudian dasar, kita untuk melangkah, untuk usaha peternak semakin mantap dan semakin kuat. Kemudian langkah yang berikutnya, setelah kita mengikuti seminar, kita mencari pengetahuan, kemudian kita sudah mengetahui arah ataupun bibit yang akan kita pelihara, yang tidak kalah pentingnya adalah kita fokus tujuan untuk peternak itu apa. Kalau sudah tergambar tujuan peternak untuk mengetahui tambahan penghasilan, kemudian meningkatkan visi keluarga, kemudian sekala kecil, langkah saja kita fokuskan, apakah kita mau arah ke pedaging, ataupun kita mau arah ke telur, ataupun kedua-duanya. Ini yang perlu kita cari gambaran ke depan, sehingga nanti setelah kita pelihara, setelah kita mulai peternak, kita bingung mau saya ambil telurnya, atau mau saya jual dagingnya, sehingga ini akan membuyarkan, atau membuat konsentrasi peternak berkurang, tidak usah fokus, sehingga ini perlu kita tentukan langkah dari awal. Kecuali kalau memang hanya peternak untuk sampingan, sehingga hanya kurang dari 100 ekor, karena penghasilan dari 100 ekor adalah hanya biaya sebagai hasil tambahan. Tapi kalau kita mau usaha difokus di pedang peternakan ayam, ya kita fokuskan semuanya, semua tenaga, upaya, daya, kita seluruhkan di fokuskan pada peternakan ayam ini. Setelah itu, kita akan kembali lagi, kita fokuskan pasar, pasar yang akan kita baik. Jadi kalau kita peternak ayam kampung, nanti pasarnya bagaimana, kalau telur bagaimana, ini perlu kita mencari pasar. Sekarang saatnya, jamannya memin teknologi ya, kita sudah mulai nge-share, sudah mulai iklan, sudah mulai mengenalkan sama teman-teman, kemudian, baik itu pasar tradisional, maupun, ya segalanya lah, yang tentunya membutuhkan produk kita. Ini yang perlu kita, mulai kita kenal, mulai kita pelajari. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, setelah kita mempelajari pasar, kemudian menentukan arah, untuk peternak binatang, ataupun hewan piaraan, ini tentunya, yang mendukung faktor yang bisa menentukan, adalah keberhasilan, adalah faktor pakan. Faktor pakan ini adalah, kebutuhan yang sangat dominan. Karena apa? Pertanakan tidak dikasih makan, yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi, maupun jumlahnya, hanya sekedar hidup, ataupun hanya sekedar, bisa berkembang biak. Namun secara ekonomi, secara hitung-hitungan modal, ini perlu kita pelajari. Karena hukum dari, kebutuhan nutrisi, ini tidak akan berbalik, dengan hasil. Sehingga, kalau para peternak, maupun peternak pemula, akan meracik, makanan untuk, piaraan kita, atau budaya kita, betul-betul kita harus memahami, kandungan protein, ataupun gisi, ataupun kebutuhan, dari nutrisi, ternak itu, sehingga, asupan, yang diberikan, dari makanan, kemudian dicernak oleh, hewan, itu bisa menjadi, daging, ataupun produk telur. Ini, secara, hitung-hitungan, baik nutrisi, maupun kandungan, harus terpenuhi. Kalau tidak, ya tadi, hitungannya, wah, ini saya kasih pakan murah, saya kasih pakan, seadanya. Namun, untuk secara ekonomi, secara usaha, saya yakin, tidak akan, terpenuhi. Kecuali, bisa dengan pakan, yang kita siapkan, pakan alternatif, maunya, azula, kemudian, indigo vera, kemudian, magot, kemudian, limbah makanan, yang lain, seperti, apa, mie, BS, roti BS, namun, kita harus tetap, menghitung, berapa kandungan, nutrisi, bahan-bahan itu, sehingga, kebutuhan ayam, ataupun, hasil ternak kita, terpenuhi semuanya, dari unsur kebutuhan itu, bisa terpenuhi. Tidak masalah, mau pakan alternatif, mau pakan, limbah apapun, intinya, ayam, ataupun, piaraan kita, terpenuhi kebutuhan, nutrisinya. Itu faktor, dari, makanan. Kemudian, yang, tidak kalah pentingnya, setelah kita mempelajari pasar, mempelajari segalanya, adalah, kita manajemen pengendalian, penyakit. Penyakit, namanya, makhluk hidup, tentunya, faktor penyakit, harus kita kendalikan. Yang terutama, pencegahan, itu lebih murah, daripada pengobatan. Jadi, vaksin, langkah lapang vaksin, waktu vaksin, kemudian, dosis, harus tepat, kita lakukan. Inilah standar, operasional pertenakan. Untuk pencegahan, untuk jangka panjang, kita harus anti-visipasi. Kemudian, kandang, perlu kenyamanan, perlu, kekuatan, daya tahan, kebersihan, kemudian, kemudian, bagaimana sistem, sanitasinya, ini yang menjadi, faktor utama. Kemudian, sumber air, untuk kebutuhan ayam, yang perlu, kita pikirkan, jauh-jauh sebelum kita, melangkah, untuk, peternak, ayam kampung. Demikian, para peternak, semuanya, nanti akan kita, kupas tuntas, teknik pemeliharaan, maupun, celah-celah strategi, untuk mencari, keuntungan maksimal. Salam sukses, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.